Selamat pagi semuanya Ketemu lagi sama Deddy Bos di sini Jam-jam 7 pagi Di hari Minggu Tanggal 1 Januari 2017 Selamat tahun baru semuanya Pagi ini Gue habis isi bensin Habis isi angin Karena motornya Kalau misalnya udah lama parkir di Ubin Itu Tekanan anginnya kan berkurang Nah ini udah ditinggal beberapa hari Jadi sampai kotor Jadi tekanan anginnya cuma 15 PS Ayo gak salah Oh iya Kenapotnya lagi ganti standar Kenapa? Karena kemarin kan gue jengkan kanjeng putri Kalau pakai kenapot customnya itu gue gak bisa pasang Ini food pack belakang ini Nah jadi kalau mau pasang food pack belakang Harus ganti kenapot standar lagi Jadi ya sudah Sementara pakai kenapot standar dulu Ganti lagi kenapot customnya Jakarta pagi ini Kalau jalan atas hari sini sih kosong banget Parah kosongnya Kosong banget men Padahal udah mau jam 7 loh Biasanya kalau semuanya biasanya jam 7 Itu udah Suara kayak suara motor-motor gede itu lalu-lalang Gue semalam gak ngapa-ngapain Karena gue kemarin tanggal 31 itu Baru balik dari luar kota Seperti yang misalkan kalian lihat di Instagram gue Oh iya Bagi yang belum follow Instagram Follow ya Buburayamracer namanya Kalau Instagram gue sama kanjeng putri Buat yang pengen baper Itu namanya Couple Wonders Couple Wonders Couple pakai W-A-N D-E-L-S Nah di Instagram tuh kemarin gue bilang Kalau hari kemarin itu gue balik Dari Bali Setelah trip 10 hari Sama keluarga gue Sama kanjeng putri Dan akhirnya baru balik ke Jakarta kemarin Dan Jakarta pagi ini sepi Sekali Sekali sepinya Banget-bangetan sepinya Kayak Lebaran aja kayaknya gak sesepi ini deh Ya kayaknya lebaran gak sesepi ini Ini sedih banget gila Biasanya jam segini tuh udah banyak Raungan-raungan Harley lah Raungan-raungan Motor-motor Padageti Yang udah agak tiketan apa Padageti hutan lah di atas hari Tarif pagi ini Kosong Nggak dong jalanan kosongnya begini men Gue sebenernya gak tau sih Mau kemana Karena gue ngajakin anak-anak pada riding Agak ada yang bisa riding Kayaknya pada Kecapean semua semalam Pada New Year's Eve Gue sendiri Nggak ngapa-ngapain Nyampe rumah jam 8 Tidur kayaknya Gue makan malam Terus tidur Eh gue tidur Bahkan gue jam 9 tuh udah tidur loh Jam 9 tuh tidur Terus jam 10 Eh jam 10 jam 12 malam Kebangun gara-gara rumah depan gue tuh Fireworks Banyak banget fireworks Ada kali 15 menit Jedar 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 Guampe bangun Jakarta tuh kalo misalkan ada udah libur begini ya Itu tuh sebenernya nyaman banget Entah kenapa Mungkin gara-gara jumlah penduduknya ya Dulu gue pernah bikin video Kenapa Jakarta itu macet Nanti gue taruh linknya disini sekarang Disitu gue ngebahas Perbandingan antara pengubuhan Jumlah kendaraan dan jumlah jalanan Di Jakarta atau di Indonesia ya Dan itu salah satu penyebab ya Allah Penyebab kenapa Jakarta itu macet Nah Kalo misalkan lagi lebaran Ataupun misalkan lagi Apa ya Tahun baru begini Terus lagi natal lah Pokoknya lagi libur-libur panjang nih Jalan tuh sekosong men Gak sekosong ini sih Tapi sepi Kayak literally sepi men Kayak gini nih Gak ada orang sama sekali Kayak kota mati Kalo hari Senin Buset Ini tuh disini Orang semua Bener-bener orang parkiran Aduh Jalanan sini udah macet deh Kalo udah Senin Senin Pokoknya hari weekday Itu udah macet Terus ini Hari Minggu biasanya lebih rame nih Hari Minggu biasanya Itu kan 7-11 depan sini buka nih Jadi gak bisa beberapa Narang motor nongkrong nih Kalo pagi ini sepi Pokoknya Jakarta tuh Kalo misalkan udah Liburan Itu tuh kosong Melompong pak Pokoknya Jakarta tuh Kalo lagi liburan nyaman Yang kedua Jakarta kalo lagi tidak macet Jadi walaupun sebenernya jumlah orangnya itu Gak rame di Jakarta Ya Jadi misalkan lagi full population gitu Tapi terkadang ada Waktu-waktu dimana Jakarta tuh lagi Berbaik hati Sehingga dia tidak macet Dan itu tuh Jakarta nyaman Senyaman itu Kayak dari Selatan gitu Dari Antasari Ke daerah Jakarta Pusat tuh bisa cuman Berapa ya Setengah jam Karena biasanya tuh Kalo misalkan lagi Macetnya Itu ya Allah Itu gue bisa sejam loh dulu Dari yang namanya Ngelamati Jasu Dirman Dari Bundaran Senayan Gak dari Semanggi Sampai Bundaran HI Itu kalo lagi macet Parah Malam Minggu Itu bisa sejam loh Tapi ada waktunya Dikala Jakarta tuh Di malam Minggu Dari Semanggi ke Bundaran HI Itu juga gak macet gitu loh Itu yang membuat Jakarta tuh Kayak agak Apa ya Serem Karena random Tau gak lo Sometimes kalo lo bisa Predict Oke tanggal segini Bulan segini Kadang begini Itu akan macet Tapi Jakarta tuh gak bisa Digituin kan Jakarta tuh gak bisa Lo pastikan Karena everything is just random Udah tertolong sih Sekarang dengan adanya Kayak Google Maps And everything Waze Yang ada Traffic Updatesnya Itu cukup membantu Tapi Still Walaupun Di Google Maps Dibilang merah Parah gitu Merah Merah Legam Sampai gelap Mungkin harusnya itu hitam Tengah gak lo Karena Jakarta tuh Just being Jakarta Men Antasari tuh Aduh Antasari tuh Dari ujung ke ujung Lewat bawah tuh Bisa loh sejam Kalo lagi macet-macetnya Gue inget banget Dulu tuh ya Waktu Pernah di Jakarta tuh Kalo bagi tinggal di Jakarta tuh Pasti pernah tau Dulu tuh pernah ada Keadaan Dimana di Jakarta tuh Banjir Hudan Besar Terus ada Tanggul Di jalan Tbc Motopon tuh Pecah Membuat Tbc Motopon tuh Gak bisa dilalui Dan itu Yok Allah Macetnya Guys Itu macetnya tuh Bleber Mana-mana Tbc Motopon tuh Gue tuh dari Darmu Wangsa Keatasari tuh Sejam Darmu Wangsa Antasari tuh Deket banget Guys Darmu Wangsa Antasari tuh Cuman kayak Dari sini ke lampu merah depan Itu sejam Kosong Sensinya aja kosong banget Jadi Jakarta tuh Kalau di Jakarta lagi Gak macet Itu sebenernya nyaman Walaupun jadanya Cuman kayak Sejam Windownya tuh Cuman sejam Buat jam Antara jam masuk kantor Sama jam Makan siang Jam 10-11 Kadang-kadang Jakarta tuh Enak tuh Karena gak macet Sudah Jakarta ini kosong-kosong sih Jakarta tuh nyaman Kalau apa lagi ya Halo Pak Apa kabar Lagi jalan-jalan Sendirian aja Iya lagi ngereka Gue sudah berpikir Jakarta tuh nyaman Kalau apa lagi ya Kalau Kosong udah Kalau gak macet Sudah Kalau apa lagi ya Jakarta tuh nyaman Hujan gak hujan Sama-sama Panas Jakarta Kalau sejam gak hujan Panas Kalau hujan Banjir Jakarta tuh Karena gue gak suka nih Kalau misalkan Cuman 2 poin Harusnya 3 poin Kalau ada 3 poin Itu baru lengkap Rasanya semuanya Apa ya Guys coba deh Menurut kalian Kan menurut gue Udah nih Jakarta nyaman Kalau misalkan lagi liburan Sama Jakarta Nyaman tuh Kalau misalkan lagi gak macet Coba-coba Menurut kalian apa Poin ketiga apa Menurut kalian Yang membuat Jakarta itu Bisa menjadi kota yang nyaman Coba-coba sebutin ya Di komen di bawah Di arah parahan yang biasanya Penuh aja Jadi kosong gini Dan ini kosong banget Dan ini kotor banget Ya Allah Bang Den ya? Iya halo Salam kenal Kenapa? Lalu liburan Baru pulang liburan Lagi jalan-jalan Oh iya Dari Bali ya? Iya Tau aja Masa ben Kena langsung makan Cangkudrinya ben Duluan ya Ini bunderan yang bahaya Ya bunderan Puteran yang bahaya guys Karena dari saat itu Jalanan kosong kan Dari belakang sana Dan orang tuh Biasanya ngebut Mau motor apa aja Orang pasti ngebut deh Dan disitu tuh Ada puteran yang Seharusnya tidak boleh diputar Dari arah serba sana Tapi orang banyak yang muter Nah itu tuh bahaya Kalian masih notice itu Oke guys Kalau gitu mungkin Sekian dulu Jangan lupa komen ya Gue menurut gue Masih ada satu poin lagi Gue udah ngebut Cuman gue lupa Kenapa Jakarta tuh nyaman Menurut gue Gara-gara Kalau misalkan lagi liburan tuh nyaman Yang kedua Kalau lagi ngemacet tuh nyaman Nah yang ketiga Kalian tulis di bawah ya Yang ketiga Atau komen keada keempat Juga gak apa-apa Pokoknya poin Terus aja poin-poinnya Menurut kalian Sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa komen Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Stay safe di jalan And I'll see you guys On the next video Happy new year once again Bye-bye